Unit reskrim Posek Serono berhasil menangkap pengedar narkotika golongan 1. Dari tangan pelaku, unit reskrim dapat mengamankan barang putih sabu-sabu seberat 24 gram yang terbagi di 29 plastik klip beserta dengan alat hisap serta alat timbangannya. Inilah terduga pelaku berinisial Y, warga Dusun Blankon, Desa Kebaman, Kecamatan Serono yang tidak berkutik saat digendang ke ruang pemeriksaan unit reskrim Posek Serono pada Senin pagi. Pelakunya ditangkap di rumahnya setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika golongan 1 di wilayah tersebut. Kapol Seserono AKP Henry Cristianto Esos menjelaskan, berdasarkan laporan tersebut, pihaknya melakukan penyidikan dan akhirnya berhasil menangkap terduga pelaku tanpa perawanan beserta barang bukti. Dari tangan terduga pelaku, pihaknya dapat mengamankan sabu-sabu seberat 24 gram yang terbagi di 29 pastik klip, selain itu pihaknya juga mengamankan barang bukti lain seperti alat hisap dan alat kimbang. Dari pengakuan terduga pelaku, jika barang haram ini didapat dari seorang yang berkomunikasi hanya melalui jejaring WA. Setelah itu, jika barang tersebut selain dikonsumsi sendiri, juga diedarkan di wilayah Serono dan sekitarnya. Dari kasus tersebut, saat ini pihak kepolisian sedang melakukan pengembangan dan memburu pemasok sabu kepada terduga pelaku yang saat ini identitasnya sudah dikantongi pihak unit Rescreen Projek Serono. Jadi berawal dari informasi masyarakat terkait dengan adanya dugaan oknum masyarakat yang melakukan pengedaran narkotika jenis sabu. Sehingga kami melalui tim Rescreen melakukan penyelidikan dan kemudian mendapatkan bukti sehingga kami melakukan penangkapan terhadap salah seorang anggota, salah seorang masyarakat dengan barang bukti, syabu kurang lebih 20 gram, kemudian alat timbang dan barang bukti lainnya. Saya harapkan kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama kita mengantisipasi terkait dengan peridaran narkotika, karena saat ini sudah mulai marak peridaran narkotika di Kejamatan Serono dan khususnya di Bambang Yuangi. Maka daripada itu saya harapkan kepada seluruh masyarakat untuk memberikan informasi sekecil apapun kalau mengetahui adanya peridaran narkotika. AKP Hendri Kristianto juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih mengawasi anak dan saudara terdekatnya agar mereka tidak terjebak di barang haram narkotika golongan satu ini. Dari Eka, CTV